Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya Dilarang menginjil orang beragama Yesus memang menyuruh ya Beritakan injil ke semua makhluk ya Keseluruh bangsa ya Di dalam Matius 28 ayat 19 Maupun di dalam Markus 16 ayat 15 ya Beritakan injil ya Nah menjadi masalah Memberitakan injil kepada orang yang sudah beragama Itu melanggar hukum konstitusi kenegaraan loh Ada undang-undang yang di Indonesia itu Dilarang Apa ya Menarik-narik atau mengajak-ngajak orang yang sudah beragama Untuk memeluk sesuai agama kita Itu tidak boleh Saya mau cerita diri saya ya Saya sudah membaptis 1025 orang 198 diantaranya dari luar yang Kristen Yang saya baptis itu dari Katolik Dari Protestan Dari Karismatik Dari Pentakosta Dari Advent Kemudian dari luar Kristen Saya baptis dengan baptisan yang benar Kristen Tapi Saya tidak pernah bersentuhan dengan mereka sebelumnya Ya Empat ribu lebih tayangan Youtube Itulah yang membuat mereka Dengan sendirinya kehendak bebas mereka masing-masing Untuk dibaptis dan mau jadi orang Kristen Ya Bukan orang Nasrani ya Orang Kristen itu penyembah Yesus Kristus Ya Semua bisa dicek dan sudah berkali-kali dicek gitu Bahwa pendeta Henry Tandianta Tidak pernah bersentuhan kepada orang-orang ya Yuk masuk yuk jadi Kristen yuk Tidak pernah Lewat tayangan Youtube Ya Yang jumlah tayangannya empat ribu lebih Ini sudah menjamah orang Ya Seribu dua puluh lima di baptis Atas kehendak mereka sendiri Ya Tidak pernah kami maksa-maksa Ya Mereka mendengar tayangan Lalu hatinya tergerak Dijamah oleh Yesus Lalu dia jadi orang Kristen Ingat Jadi orang Kristen Bukan jadi orang Katolik Bukan jadi orang Protestan Bukan jadi orang Karismatik Ortodok Pentakosta Advent dan Mormon Jadi orang Kristen Orang Kristen itu memuliakan Allah Dalam nama Kristus 1 Petrus 4 ayat 16 Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus Sementara Yang saya baptis Yang dari Katolik Dia berubah Karena tadinya Allahnya itu Bapak Bapak anak roh kudus Lalu Berbalik mau jadi Kristen Allahnya Yesus Orang Protestan Karismatik Pentakosta Advent Mormon Tadinya Allahnya itu Bapak Lalu sekarang berubah Menjadi Kristen Allahnya Yesus Kristus Demikian pura Dari luar Kristen Yang KTPnya Masih non-Kristen Ya Saya baptis Lalu dia berbalik Sekarang Allahnya adalah Yesus Kristus Dulu Allahnya Bukan Yesus Kristus Penampilan Penampilan mungkin Tidak berubah Lalu apakah dia masuk Di gereja-gereja lama Ada yang iya Ada yang tidak Ya Bagi yang masih lemah Yang belum punya kekuatan Takut Pak Aku mau keluar dari gereja Takut Tapi imanku sudah Yesus Kristus Saya kalau Ada doa-doa Udah gak nyebut-nyebut Bapak Ya Tapi untuk keluar Belum berani Katanya Ya tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Demikian pula Yang dari luar Kristen Habis di baptis Dia masih Berpenampilan Tidak berubah Tidak apa-apa Masih memakai Atribut-atribut Pakaian-pakaian Yang lama Silahkan Tapi ada juga Yang berani Total Total Udah lepas Langsung Menjadi Seorang Kristen Ingat ya Kristen Bukan Nasrani Ya Itu Penginjilan Yang diminta Oleh Yesus Jadi harus Dengan penuh hikmat Ingat dengan penuh hikmat Bapak Ibu Saudara Menginjil Ya menginjil Tapi harus Dengan penuh hikmat Makanya Saya Di dalam penginjilan Satu Juga saya Tidak pernah Bersentuhan Dengan mereka Yang kedua Di dalam Debat-debat pun Saya tidak pernah Nanya Hanya satu Hanya ada satu Orang pendibat Yaitu Tim debat Alah Yesus Kristus Ketika debat itu Saya gak nanya Kenapa saya Tidak nanya Karena saya Sudah paham Saya sudah Bisa memahami Bahwa kita Itu berbeda Antara saya Orang Kristen Misalnya Dengan Kelompok Tritunggal Katolik Ortodok Protestan Karismatik Pentakos Advent Mormon Saya yang Kristen Dengan mereka Nasrani Saya sudah tahu Beda Dengan kelompok Di luar Kristen Beda Alahnya beda Betul gak Katolik Alahnya beda Dengan Kristen Kristen Alahnya Yesus Kristus Katolik Beda Ortodok Beda Pentakos Beda Di luar Kristen Beda Karena saya Sudah paham Maka saya Ya Wongkong Ini Kok Dibanding 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 Keyakinan Kristen Gak bisa dibanding Dibandingkan Dengan Katolik Protestan Yang Nasrani Alahnya Beda Tuhannya Beda Kitabnya Juga Beda Siapa bilang Kitabnya Sama Dengan di luar Kristen Apalagi Makanya ketika Debat Saya gak pernah Nanya Sudah Tapi saya Siap Untuk Ditanya Bahkan Saya Mengatakan Semua Pertanyaan Satu Menit Itu Menginjil Yang Diizinkan Allah Dimaui Allah Yesus Mau Menginjil Itu Seperti Itu Ya Karena ada Ayat lain Yang mengatakan Orang Yang Tidak Melawan Kita Berarti Berpihak Kepada Kita Begitu Makanya Semua Dari Di luar Kristen Termasuk Itu dari Katolik Dari Protestan Mereka Tahu Kalau Debat Dengan HTD Itu HTD Tidak Akan Nanya Tidak Akan Nanya Dan Semua Hanya Pakai Ayat Alkitab Jadi Ketika Kita Menginjil Bapak Ibu Saudara Kita Menginjil Itu Hanya Boleh Memakai Alkitab Tidak Boleh Memberitakan Yang Lain Tidak Boleh Apalagi Menjelek Jelekan Keyakinan Lain Terus Saya Bersaksi Ya Bapak Ibu Saudara Itu Sudah Diatur Oleh Allah Suatu Saat Saya Tidak Tahu Apa Apa Saya Di Restoran Entah Kenapa Ada Orang Kayaknya Pendeta HTD Tiba Tiba Orang Itu Dekat Maaf Pak Pendeta HTD Iya Lalu Ngobrol Lalu Ngobrol Oke Pak Saya Satu Keluarga Baptis Tuh Jadi Orang Orang Yang Diselamatkan Itu Sebenarnya Dipilih oleh Allah Allah Itu Memilih Kebetulan Orang Ini Mau Diselamatkan Kok Bisa Ketemu Sama Saya Pak Saya Ini Begini Satu Keluarga Akhirnya Dibaptis Karena Dia Dari Katolik Dia Takut Jadi Pak Jangan Diberitakan Yang Itu Banyak Saudara Jangan Dimasukin Grup Kami Kan Ada Grup Grup Alasa Grup GAE Mereka Enggak Berani Dimasukin Nanti Enggak Ketahuan Tidak Apa-apa Silahkan Pak Tapi Ada Saatnya Nanti Bapak Bapak Harus Berani Menyatakan Iman Ya Seperti itu Itu Di mal Di mal Misalnya Itu Sering Seperti itu Bapak Ibu Saudara Coba Pikirkan HTD Tidak Pernah Secara Live Di Darat Terus KKR Misalnya Tapi Juga Saya Sering Menyembuhkan Orang Sering Tapi Tidak Perlu Kuar-kuar Saya Debat Sama Non-Christian Itu Sering Saya Masuk Channel-channel Non-Christian Itu Sering Tapi Mereka Sudah Tahu Kalau HTD Ini Enggak Akan Dia Hujat-hujat Pake Keyakinan Lain Dicomot-comot Ayat Kitabnya Orang Lain HTD Ini Pasti Hanya Pake Alkitab Pasti Dan Semangatnya Memang Semangat Toleransi Ya Begitu Itu Kalau Tapi Semua Yang Saya Beritakan Itu Memang Hanya Alkitab Ya Jadi Bapak Ibu Sudara Saya Menghimbau Kepada Siapa Saja Memberitakan Injil Kepada Yang Sudah Beragama Itu Melanggar Hukum Melanggar Hukum Apalagi Anda Sebut Nama Misalnya Sudari X Kamu Jadilah Kristen Misalnya Seperti Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Menyebut Nama Seperti Itu Terus Yang Paling Sering Adalah Di Dalam Debat Itu Sampai Ngomong Gini Kalau Ada Bukti Begini Saya Mau Pindah Keyakinan Misalnya Seperti Itu Tidak Boleh Sudara Tidak Boleh Itu Orang Yang Belum Menyadari Bahwa Kita Itu Berbeda Tidak Mungkin Keyakinan Kok Sama Tidak Mungkin Masuk Keyakinan A Dengan Keyakinan B Tuhannya Sama Allah Sama Ya Tidak Mungkin Nanti Akhirnya Akan Ketemu Siapa Sebenarnya Allah Yang Benar Siapa Sebenarnya Allah Yang Benar Yang Harus Disembah Itu Begitu Tapi Itu Dengan Sendirinya Nanti Akan Ketemu Ya Ya Saudara Kami Empat Tahun Dua Bulan Sekarang Apa Bulan Agustus Mei Juni Juli Agustus September Anggaplah Empat Empat Tahun Empat Bulan Kami Sudah Membaptis 1025 Orang Ada Enggak Aku Mau Tanya Satu Gereja Ada Enggak Dalam Empat Tahun Membaptis 1025 Orang Ada Enggak Enggak Ada Paling Paling Orang Itu Membaptis Dari Anak Ini Bapaknya Di Gereja Itu Punya Anak Punya Cucu Di Baptis Paling Seperti Itu Ada Enggak Yang Sudah Membaptis 198 Orang Dari Non Kristen KTP Masih Non Kristen Ada Enggak Aku Mau Nanya Jadi Tidak Perlu Kita Kuar Kuar Hei Kamu Katanya Masuk Aja Bertobat Jadi Orang Kristen Enggak Perlu Seperti Itu Ingat Sudara Orang Itu Mau Bertobat Tidak Itu Sudah Dipilih Oleh Tuhan Sudah Dipilih Sama 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 Dengerin Kotbahnya HTD Ada Yang Kena Hatinya Wah Bener Ini Aku Mau Tubat Mau Dipaptis Ada Juga Yang Kena Hatinya Tapi Ini Persis Dengan Apa Itu Benih Yang Ditabur Itu Tapi Aku Masih Ragu Ragu Pak Gimana Pak Nanti Aku Ke Gereja Gimana Pak Dipecat Sama Gereja Kan Aku Ini Aku Ini Sebagai Petugas Mungkin Di bawahnya Pendeta Di bawahnya Romo Jadi Urusan Keimanan Itu Dibandingkan Dulu Dengan Kepentingan Sehari Hari Nanti Kalau Saya Jadi Kristen Saya Gak Dipanggil Lagi Pak Kotbah Terus Hidupku Gimana Pak Itu Di tempat Kami Saya Ketawain Jadi Begitu Apa Yang Saya Omongkan Ini Benar Dan Boleh Di Crosscheck Saya Itu Sering Masuk Ke Channel Orang Keyakinan Lain Dan Itu Fine Fine Saja Dame Dame Saja Mereka Tanya Tak Jawab Pake Ayat Alkitab Gak Bisa Dibantah Ya Ya Begitu Bapak Ibu Saudara Jadi Saya Ulang Memang Tidak Boleh Memberitakan Injil Kepada Orang Yang Sudah Beragama Ya Yesus Sendiri Juga Perintah Beritakan Injil Itu Harus Dengan Penuh Hikmat Karena Ada Ayat Lain Juga Orang Yang Tidak Melawan Kita Berarti Ada Di Pihak Kita Gitu Kan Ya Misalnya Yesus Itu Kok ada Orang Gak 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 Bukan Dari Kita Tapi Kok Kok Mengusir Setan Demi Namamu Dalam Nama Yesus Mengusir Setan Tapi Dia Bukan Orang Kristen Gitu Kalau Bukan Orang Kristen Orang Apa Ya Mungkin Orang Orang Karismatik Karismatik Kan Raling Jago Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Tapi Yang Disembah Bukan Yesus Lucu Kalau Saya Ketawa Ngak Dalam Nama Yesus Sembuh Tapi Dia Gak Percaya Yesus Dia Percaya Bapak Ya Biarin Aja Nama Yesus Itu Penuh Kuasa Kok Gak Perlu Sebenarnya Saya Ingin Cerita Bahwa Dulu Sebelum Saya Jadi Kristen Saya Karena Sudah Tahu Tapi Untuk Halal Kecil Untuk Halal Kecil Saya Belum Kristen Tapi Saya Demi Nama Yesus Ternyata Bisa Juga Terjadi Padahal Saya Belum Kristen Dulu Orang Yang Tidak Melawan Kita Berarti Ada Di Pihak Kita Tidak Usah Di Apa Di Jelek Jelekkan Sekali Lagi Kita Indonesia Kita Pancasila Berkeyakinan Itu Imani Imani Sesuai Dengan Keimanan Kita Masing-masing Jangan Jangan Dibanding-bandingkan Jangan Dijelek-jelekan Kita Hidup Berdampingan Itu Itu Saya Buktikan Saya Tidak Ngomong Bohong Saya Diundang Channel Channel Non Kristen Masuk Saya Tapi Kalau Diundang Sama Channel Channel Tritunggal Saya Memang Males Kenapa Males Tritunggal Itu Bahasanya Bahasa Kebun Binatang Bahasa Rumah Sakit Jiwa Sama Bahasa Toilet Htd Gila Kamu Bahasa Rotamun Nah Kayak Gitu Tritunggal Itu Tritunggal Itu Kalau Kalau Mundang Htd Saya Pernah Masuk Sekali Bahasanya Bahasa Kebun Binatang Bahasa Rumah Sakit Jiwa Sama Bahasa Toilet Tritunggal Itu Padahal Kalau Ilmunya Cetek Saya Berani Cuman Saya Itu Geleh Geleh Itu Jijik Dengan Bahasa Kebun Binatang Bahasa Toilet Dan Bahasa Rumah Sakit Jiwa Nah Sedangkan Orang-orang Di Luar Kristen Sahabat Sahabatku Dari Luar Kristen Malah Sopan Sopan Loh Sopan Sopan Dia Karena Dia Sudah Paham Kita Berbeda Tapi Aku Pengen Nanya Pak Nanya Aja Dan Saya Nggak Pernah Nanya Ya Orang-orang Dari Tritunggal Yang Memang Seperti Itu Ya Karena Sudah 2000 Tahun Doktrin Ya Clear Ya Bapak Besar Ya Segala Hormat Kemulian Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Ya Sekali Lagi Saya Menyampaikan Memberitakan Injil Kepada Orang Yang Sudah Beragama Itu Dilarang Ya Segala Hormat Kemulian Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang Benar Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Ya Ikut Sekolah Alkitab Biar Pinter Dibaptis Biar Namamu Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Lalu Punya Tiket Surga Haleluya Amin